Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari disini Kali ini kita akan membahas satu tanaman tropis yang diam-diam memiliki beragam manfaat secara metafisik Tanaman yang saya maksud ini adalah bambu kuning Apa itu bambu kuning? Bambu kuning adalah salah satu jenis bambu peliharaan Warna batangnya kuning dengan ciri batang yang berluas-luas dan tinggi Bambu kuning lazim hidup di lingkungan tropis Kalau di pedesaan, Anda bisa menjumpainya di pinggiran sungai Sedangkan kalau di perkotaan, lebih banyak diadikan tanaman hias Banyak orang meyakini bahwa bambu kuning tidak sekedar bermanfaat sebagai penghias selaman saja Masyarakat kita mempercayai bahwa tanaman ini punya berbagai manfaat lain Manfaatnya yang pertama yaitu sebagai pakar gaib Bambu kuning dipercaya dapat menghindarkan serangan-serangan yang bersifat tidak kasat mata Termasuk pelet, gendam, atau santai Orang menyebut hal-hal ini sebagai serangan gaib Jadi tidak heran, bila bambu kuning banyak dijadikan sebagai pakar atau bahkan kursi teras Karena dimasukkan agar rumah yang dihuni tidak diganggu oleh orang-orang yang berniat buruk Bambu kuning dipercaya dapat menetralkan ilmu hitam atau energi negatif Sifatnya bukan membentengi, tapi menetralisir aliran energi negatif tersebut Manfaat yang kedua adalah sebagai jimat keselamatan Karena mampu menetralisir aliran negatif, maka bambu kuning dipercaya juga mampu menjadi jimat pertahanan diri Untuk keselamatan dimanapun berada Ada yang menjadikannya gelang atau mata talung Manfaat ketiga adalah sebagai pengusir mahluk gaib Terutama bila di rumah kita ada anak yang baru lahir Dipercaya bahwa akan ada banyak mahluk gaib yang datang dengan niat untuk mengganggunya Tetapi bila ada bambu kuning, maka mahluk tersebut menjadi tidak berdaya Manfaat keempat adalah pengusir ular Bukan lantas kita menggunakan bambu kuning untuk memukul ular yang masuk rumah Tetapi seperti yang mungkin sudah pernah anda dengar Ular merupakan hewan yang banyak dijadikan mahluk halus untuk menampakkan wujud Dengan menggunakan bambu kuning, secara tidak langsung kita akan menghilangkan kemungkinan didatangi ular gaib Bukan ular biasa Bila anda tinggal di lingkungan yang masih lekat dengan tradisi-tradisi spiritual Maka bukan tidak mungkin anda telah mendengar lebih banyak kisah tentang manfaat bambu kuning Sedangkan bagi anda yang tinggal di kota besar Semoga bahasan kita kali ini dapat menjadikan alasan bagi anda Sekian dari saya dan salam rahayu Terima kasih Terima kasih Terima kasih